selamat menikmati baik ketika anda mencari di google tentang literasi dapur ini itu sangat minim sekali muncul literasi yang mendukung teman-teman sebelumnya kita bahas tentang masalah perihal tentang warangkanya ini adalah warangka gayaman Nga Yogyakarta nah untuk kayunya sendiri ini adalah kayu apa ini kayu asem ya galen asem ini teman-teman saya rasa untuk warangkanya komplit sudah dan tidak perlu dirubah lagi karena memang sudah pakemnya ya jadi warangka gayaman Surakarta baik itu pun masalah dedernya dan juga pada pendoknya ini adalah pendok selorok khas Nga Yogyakarta dan pada bagian belakang ini terdapat semacam kode teman-teman namun saya tidak begitu mengerti secara mendalam perihal kode ini dan secara warangka sandangan sudah sangat bagus sahabat-sahabat sekalian oke langsung saja kita bahas ya bagaimana tentang keris ini tentang dapurnya baik itu juga tentang pamornya mari kita buka teman-teman sekalian teman-teman sekalian ini adalah keris dengan gonjo wilut ya dengan recikan ada kembang kacang pokok jalan dan juga ada lambe gajah ada pecetan disini dan luknya ini ada lima cenderung pada luk pada bagian bawah teman-teman pada bagian wilah tengah ini itu cenderung lebih lebar secara lung-lungannya dan pada bagian atasnya ini cenderung cukup rapat nah sahabatku sekalian kalau kita perhatikan ya secara tipologi pada bagian gonjo ini sangat erat kaitannya dengan kris-kris dengan ciri khas mojopahit lalu kita melihat pada sisi besi karakter besi dan sisi konstruksi pada pasikutan ini juga cenderung kepada khas daripada mojopahit dan selanjutnya ketika kita memperhatikan ya melekatnya bahan pamor yaitu nikel dengan besi ini terlihat cukup suram temaram jadi terlihat seperti keabu-abuan seperti itu teman-teman putih keabu-abuan karena pamornya ini menyatu dengan besi nah ini adalah ciri khas daripada mojopahit jadi estimasi ya estimasi melihat dari sebuah sisi yang saya sebutkan tadi ini ini merupakan kris bertangguh mojopahit abad ke-14 sahabat-sahabat sekalian oke lalu kita bahas masalah dapur lalu ini kira-kira dapur apa ini mas santrian teman-teman sekalian dengan konstruksi pasikutan seperti ini serta ada gonjo wilut disini ini adalah merupakan kris berdapur campur bawur mungkin anda baru pertama kali mendengar campur bawur karena campur bawur ini selain memang sangat sulit secara literasi ditemukan pada sebuah pakem baik itu maupun dapur ya buku dapur atau kitab dapur itu bahkan tidak ada memang sangat jarang sekali teman-teman sekalian karena memang saya rasa saya menyimpulkan bahwa kris dengan campur bawur ini sangat limited edition ya jadi pembuatannya sangat-sangat terbatas lalu apa makna daripada aspek filosofi tentang campur bawur ini teman-teman sekalian campur bawur itu mengandung makna kehendak yang sudah pasti jadi sesuatu memang sudah ditentukan dan manusia itu harus kecondongan pikirnya itu dengan Tuhan teman-teman jadi bagaikan bercampurnya tembaga emas menjadi swosol yang murni ini maknanya dalam banget nih teman-teman sekalian oke lalu bagaimana tentang pamurnya ini ini adalah pamur yang polanya teman-teman ini sangat khas dari Mojopait yaitu pola pamur ceprit nah pamur ceprit ini juga disebut dengan pamur cepret penyebutan aksennya seperti itu teman-teman ceprit atau cepret tapi kebanyakan para pak kris itu menyebutnya dengan pamur ceprit nah melihat daripada pamur ceprit teman-teman yaitu pamur dibilah kris dengan pola yang tidak beraturan coba kita perhatikan baik itu sebelah sini maupun sini tuah pamur ceprit teman-teman itu sangat beraneka ragam karena pamur ceprit adalah bukan termasuk pamur rekan akan tetapi pamur tiban yang terjadi secara sendirinya jadi tidak direncanakan simbolisasi hampir menyerupai pamur pengawak wajoh jadi seperti jadi untuk simbolisasinya yaitu untuk sebuah proteksi diri atau perisai diri kemampuan adaptasi jadi yang terkait dengan keilmuan kanuragan maupun yang terkait dengan ilmu batin teman-teman dan juga simbolisasi akan ketiadaan kesulitan di alam mencari kehidupan sekecil apapun pamur ceprit yang ada di depan anda ini kalau kita perhatikan teman-teman sekalian secara kasat mata ini sangat-sangat mempunyai karakter yang kuat dan terkesan angker serta memiliki kekuatan yang rahasia inilah pamur ceprit teman-teman sekalian oke saya kira cukup sekian penjelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosian hajian di Nuswantara ini terima kasih salam dari saya Andrian Hantar Pusaka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Selamat menikmati